. Mengejutkan, hari ini ada tiga berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta aneh Ratna Mustika, langsung saja ke berita yang pertama. Ambu N. Hengkang dan Boyong Kasur, kini giliran Deddy Mulyadi ngomongin masalah piring, ngapain juga. Menjelang final sidang gugatan cerai Deddy Mulyadi, tersiar kabar bahwa N. Ratna Mustika telah memboyong barang-barangnya dari rumah kediamannya. Rumah yang berada di desa sawah Kulon Kecamatan, Pasawahan Purwakarta itu adalah rumah yang didiaminya bersama Deddy Mulyadi dan anak-anaknya dahulu. Di antara yang diboyong seperti kasur, tiring, dan AC, semua barang itu dibelinya dengan uang pribadi untuk dipindah ke rumah keluarganya di Cianjur. Barang pribadi itu dibawa ke Cianjur kayaknya, demikian kata salah satu warga di kanal Youtube at Anak Rantau TV. Agar kalian tidak penasaran simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya, kalau sudah langsung saja simak beritanya sampai selesai. Baru-baru ini akhirnya terungkap kebenaran bahwa istri Deddy Mulyadi itu memang benar telah memindahkan barang-barang pribadinya. Melalui Youtube KDM Channel, Kang Deddy Mulyadi yang tengah mengunjungi rumah tersebut diberitahu bahwa piring yang tersisa di sana tinggal 5 buah. Piringnya tinggal 5, gak apa-apa, ungkap Kang Deddy santai. Kang Deddy Mulyadi pun mengungkapkan sebuah pujian untuk ibu dari anak-anaknya itu. Menurutnya, Ambu N sangat mengerti pada kebutuhan di rumah tersebut. Sangat mengerti embu itu bagaimana rumah ini lebih efisien tidak terlalu banyak barang yang tidak bermanfaat, lanjut Kang Deddy. Menahan kesedihan, Kang Deddy juga membenarkan bahwa ia tak memerlukan banyak piring di rumah tersebut. Piring terlalu banyak juga ngapain, dipakainya cuma satu, sehingga tidak boleh lagi disimpen di sini, tuturnya gentar. Kini keduanya tengah dihadapkan untuk menunggu keputusan sidang gugatan cerai. Berita yang kedua, Deddy Mulyadi kesal karena tak didengar pihak pengadilan, Ambu N tersenyum mekar, semakin. Kisru rumah tangga yang terjadi pada pasangan Deddy Mulyadi dengan Ambu N belum juga selesai sampai sekarang. Penundaan persidangan beberapa kali karena Deddy Mulyadi mangkir dan tidak hadir membuat Ambu N sedikit kesal. Dengan beralasan sibuk dengan pekerjaan dan melayani masyarakat, Deddy Mulyadi terus saja membuat sidang perceraian dengan Ambu N terus saja ditunda. Akhirnya, Deddy Mulyadi pun mengajukan eksepsi agar dapat pindah pengadilan agama dari Purwakarta ke Subang. Namun, permintaan Deddy Mulyadi ditolak oleh pihak pengadilan agama dan persidangan perceraian dengan Ambu N tetap dilaksanakan di Purwakarta dan tidak di Subang. Ambu N selaku Bupati Purwakarta memberikan apresiasi kepada pengadilan agama karena dengan tegas mengingatkan Deddy untuk dapat hadir di persidangan. Mengingat Deddy Mulyadi beberapa kali mangkir di persidangan perceraiannya dengan Ambu N, Bupati Purwakarta ini pun berharap agar Deddy dapat segera memenuhi panggilan. Selain itu, Ambu N berharap kalau Deddy dapat menghormati persidangan dan tidak memberikan pengajuan apapun lagi. Karena menurutnya jika Deddy Mulyadi menaati peraturan dari pengadilan maka semakin cepat, semakin sederhana dan semakin murah biayanya. Semakin cepat persidangan, semakin baik, ucapnya dilansir dari Youtube Dulur Rahayu. Ia mengungkapkan kalau hal itu sebagai salah satu prinsip dari persidangan. Dan lebih lanjut, persidangan Ambu N dengan Deddy Mulyadi akan dilanjutkan di minggu depan. Usut punya usut nama Ambu pada diri Ambu N diberikan oleh Deddy Mulyadi, dan Bupati Purwakarta kini meminta untuk tidak dipanggil Ambu lagi. Selain itu, Ambu N pun protes ketika Deddy Mulyadi meninggalkan utang untuk Purwakarta dengan jumlah yang fantastis yakni 28 miliar. Namun hal itu ditampik oleh Deddy Mulyadi karena menurutnya kota Purwakarta dahulu memang membutuhkan pembenahan diri. Berita yang ketiga, terungkap, sosok perempuan kembaran N Ratna Mustika yang foto bareng Deddy Mulyadi, jabat posisi ini. Unggahan Deddy Mulyadi di media sosial Instagram yang menampilkan foto dirinya dengan sosok perempuan yang dianggap mirip istrinya N Ratna Mustika akhirnya terungkap. Pasca unggahan Kang Deddy Mulyadi banyak netizen yang bertanya-tanya siapa sosok perempuan yang disebut mirip atau seperti kembaran N Ratna Mustika ini. Kang Deddy Mulyadi akhirnya mengungkap siapa sosok perempuan yang sempat dikira netizen N Ratna Mustika ini. Diketahui perempuan yang wajah dan gaya berpakaiannya mirip Bupati Purwakarta ini adalah Widiyanti. Perempuan berkacamata ini menjabat sebagai kepala urusan, kaur, perencanaan, di desa Cijunti. Widiyanti adalah warga setempat yang direkrut menjadi kepala urusan perencanaan di desa tersebut. Dia bekerja di kantor kepala desa dengan gaji per bulan adalah 3.100.000 rupiah. Ternyata disini punya pegawai cantik, kalau yang menggoda dia banyak gak, kata Kang Deddy Mulyadi yang dijawab si kepala desa jika banyak yang menggoda anak buahnya seperti yang dilansir dari akun KDM Channel, dikutip pada Sabtu, 24.12. Sebelumnya Kang Deddy Mulyadi mengunggah foto seorang perempuan yang mirip dengan N Ratna Mustika. Banyak warganet yang terkejut karena dikira perempuan tersebut adalah N Ratna. Namun setelah diperhatikan lebih detail ternyata sosok tersebut bukan Ambu N namun Widiyanti. Terima kasih telah menonton!